Halo Sobat Baikku di Mampun Berdasar, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Kembali lagi dengan saya Boy di Lucky Bornew. Hari ini saya akan berbelanja dulu rencananya, hari ini kita akan mengunjungi seorang bapak. Saya sering lewat jalan di sekitar rumah ini, jadi memang hari ini saya menyempatkan diri untuk hadir melihat kondisi bapak ini dan kita akan coba bertanya-tanya dengan beliau. Dan semoga nanti bantuan yang kita berikan ini tepat sasaran ya Sobat ya, dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, bapak ibu di luar sana yang selalu mendukung Lucky Bornew untuk menjangkau orang yang membutuhkan. Mantap. Oke, jadi kita sudah beli beberapa sembako ya Sobat, dari sini sudah ada beras, dan di sini juga ada telur, kopi, dan berbagai macam keperluannya nanti orang yang akan kita kunjungi. Seperti itu, dan ini nota, dan belanja kita hari ini adalah sekitar Rp 181.000 Sobat. Oke. Oke So, kita langsung saja ke lokasi Sobat ya, ikutin terus kegiatan kita hari ini. Mantap. Selamat menikmati. Nah, rumah bapak itu tidak jauh dari sini. Saya sering melihatnya apabila lewat sini Sobat, dan ada rasa penasaran dari dalam diri saya untuk mengetahui lebih jelas bapak ini. Semoga nantinya bapak ini ada di lokasi ya. Nah, itu dia. Wah, bapaknya ada. Puji syukur. Nah, ini bapaknya. Halo. Permisi ya, Om. Nah, kita baru sampai Sobat. Wah, syukur sekali Sobat. Hari ini kita bisa langsung ketemu bapaknya ya di sini ya. Pak, dengan siapa ini Pak? Tobias. Oh, dengan bapak Tobias. Nah, ini dengan bapak Tobias ternyata Sobat. Dan memang saya sering lewat sini, Pak. Jadi beberapa kali lihat sini, saya tersentuh melihat ada pondok di sini, begitu kan. Apa bapak tinggal di sini, Bapak Tobias, kalau boleh tahu? Ya. Tinggalnya di sini ya? Di tanah, di tanah, di tanah, di tanah, di tanah. Oh, kalau tempat tinggal sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya, sebelumnya, dulu, apa, orang tahu kan di Salimau. KTT penduduknya di Salimau. Oh, di daerah Salimau ya? Tapi tidak ada rumah, tidak ada tanah. Oh. Rumah di sini untuk nyumpang cari makan. Oh, iya, iya, betul. Kalau boleh tahu, Pak, ini jualan di sini, Pak? Iya. Jualan bensin ya? Iya, jualan bensin. Oh, ada istri juga ya? Oh, ada istri juga. Jadi nanti, semoga, Pak, ini saya datang ke sini, semoga bisa menjalin silaturahmi ya, Pak, ya. Sehingga saya menyempatkan hadir ke sini ya. Dan juga saya ada membawa beberapa ini, Pak. Nah, ini ada bingkisan, sembako dari teman-teman. Mohon diterima ya, Pak, ya. Nah, semoga berkah buat Bapak, bermanfaat buat Bapak sama Ibu ya. Wah, kalau tinggalnya di mana nih, Pak, Pak Tobias? Di belakang. Oh, di belakang ya? Wah, kita boleh lihat ke belakang mungkin, Pak? Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh, wah. Teman-teman, kebetulan Bapak Tobias mengizinkan kita untuk melihat tempat tinggalnya. Nah, kita boleh ke dalam ya. Kita sama-sama melihat kondisi Bapak Tobias. Yuk, ikutin yuk. Oh, kita jalan lewat sini. Nah, jadi kita jalannya di sini agak hati-hati ya, Sobat, ya. Karena di sini agak becek. Agak licin. Nah, wow. Keren banget tempatnya, Sobat. Coba lihat di sini. Iya, iya, Pak, ya. Wah, ini pondoknya, Pak. Oh, keren, keren, keren. Mohon maaf ya, Pak, ya. Jadi, Sobat, inilah keadaan pondoknya Bapak Tobias. Bapak Tobias di tempat ini. Dan rasa penasaran saya akhirnya terbayarkan melihat pondok Bapak ini langsung, ya. Dan di sini kalau kita bisa lihat, ini tempat apa ya, Pak? Kalau boleh tahu, ya. Oh, ayam, kandang ayam, seperti itu, ya. Jadi di sini memang ada banyak kandang ayam, teman-teman. Dan tempatnya cukup, Astri, ya. Oh, ini banyak kandang ayam, ya. Oh, mentok, mentok kecil. Oh, om pelihara, mentok juga Bapak Tobias, ya. Oh, iya, benar, benar, benar. Oh, jadi ini masih kondisinya tanah pemerintah, ya, Pak, ya? Ya, betul, betul. Jadi, Sobat, memang untuk kondisi tanah ini sendiri adalah masih tanah pemerintah. Dan Bapak Tobias di sini, ya, untuk memanfaatkannya untuk di tempat tinggal sementara, ya. Dan itu sudah, karena untuk tempat tinggal sendiri di Selimau, ya, Pak? Selimau pun tidak ada rumah. Belum tidak ada rumah, ya. Jadi memang Bapak memanfaatkan tempat ini, ya, Sobat, ya, untuk tempat tinggal, seikus menjaga wilayah sini, gitu, ya, Pak, ya, kira-kira, ya. Kami juga mengucapkan terima kasih buat pemerintah yang sudah memberikan izin juga, ya, kepada Bapak Tobias untuk tinggal di tempat seperti ini. Dan kalau boleh tahu, ini, Pak, rumahnya, bikin sendiri, gimana? Ya, bikin sendiri. Wah, ada Ibu. Nah, iya, dia baru datang. Wah, aloh, Ibu. Dari mana, Bu? Pasar. Eh, sorry, sorry, sorry. Dari pasar, ya? Iya. Apa kabar? Dengan Boy, Bu? Ya, dari Manggistiga. Mari, Bu, mari. Ibu dari pasar, ya. Ini kebetulan apa, Bos? Ya, kita jalan-jalan. Saya lewat. Saya lewat. Wah. Dari sini yang dia sama Pak Maman yang kasih habis. Iya. Dan, jadi, Sobat, di sini, Ibu Maria dan Bapak Tobias juga memelihara hewan-hewan. Nah, ada bertenak. Ada rejeki sedikit untuk bertenak bebek. Nah, ini bebeknya. Di samping itu, jadi ada rejeki sedikit untuk dipakai untuk membeli anakan bebek dipelihara. Nantinya kalau sudah besar bisa dijual. Begitu ya, Pak, ya? Dan ini adalah kondisi dapurnya Bapak Tobias. Wah, cukup sederhana ya, Sobat, ya. Tanpa tungku yang baik. Disanggah oleh dua batu atau tiga batu seperti itu. Dan beliau untuk masak sederhana seperti ini. Dan di sini banyak kita lihat kotak-kotaknya seperti ini, Sobat, ya. Karena memang Bapak Tobias infonya bekerja sebagai buru lepas di pasar. Sehingga banyak perkakas-perkakas begini yang kotak-kotakan seperti ini dibawa pulang untuk nantinya mungkin untuk tempat-tempat menyimpan sesuatu seperti itu. Dan ada hal yang unik, ya, Sobat, ya. Di sini yang baru saya pernah lihat. Ada hewan kaki seribu. Dan ini pertama kalinya saya melihat kaki seribu sebesar ini. Wah, berbahaya enggak ini, Sobat? Uh, gede banget nih. Lebih besar dari tangan saya. Kita biarkan dia keluar dulu. Jadi, untuk kondisi di sini memang adalah tanah pemerintah. Dan kita juga mengucap syukur sekali bahwasannya Pemerintah memberikan keluasan untuk Bapak Tobias dan istri menempati dan menjaga tanah di sini. Sehingga sedikit banyaknya juga bisa membangun pondok sederhana seperti ini untuk berlindung dari cuaca hujan maupun panas seperti itu, ya, Sobat. Nah, ini sekelilingnya. Kita sudah ada di belakang. Dan kiri-kanan kita masih lumayan, ya, hutannya. Sangat lumayan. Nah, ini kondisi di belakang. Seperti ini. Di pinggir sana sudah jalan besar, ya, Sobat, ya, dari Tanjung Selor kiri untuk menuju ke Jelarai, Kilo 2, akan terus ke sebelah kanan. Seperti itu. Nah, ini sekelilingnya. Luar biasa. Cukup bersih di sini. Nah. Jadi memang lokasinya ini, Pak, cukup sederhana, ya, tempatnya, ya. Di sini, ya, senang sekali. Tapi saya melihatnya memang Bapak juga menjaga kebersihan banget di tempat ini, ya. Kita minta syukur. Di sini sering kita dibongong-bongong orang sering dicuci, ya. Ya, seperti apa, Ibu? Disipunya itu kan bilangnya, Bu, kita pinjam dulu, ya, bensin, 2 botolnya dulu, simpankan helm. Helm di sini mungkin 5, sudah. Baru nggak pulang lagi. Iya, benar-benar. Nggak pulang lagi di bongong kita kan. Oh, jadi ada pengalaman unik ketika Ibu jualan bensin, seperti itu, ya. Ada beberapa orang, ya, begitu, ya. Beberapa orang. Saya kenalkan pembelian, pembeli bensin. Iya, betul. Bilang, Nek, aku simpankan helmku dulu, kasih-kasih 2 liter lah. Oh, aku kasih, tapi nanti kembali ambil helmnya. Tahu-tahu, enggak. Nggak kembali, ya, sampai sekarang, ya. Sampai helm 5, kayaknya saya buang di situ, betul-betul. Saya sering penatip, ya. Saya sering nolong orang, tapi orang itu nggak ada hatinya. Iya, betul. Tapi bukan semua, tidak. Iya, tidak semua. Jadi ada beberapa oknum, ya, begitu, ya, Anda. Kita tahu siapa. Yang pasti, ya, luar biasa sekali, ya, Bapak Tobias dan Ibu. Ini memang saya melihatnya adalah orang yang sabar sekali, ya. Iya, benar. Menghadapi kenyataan, apa, menghadapi kehidupan yang seperti ini. Ini kondisi di dalam, ya, Bu, ya. Iya. Wah, Ibu sambil mempersiapkan. Nggak, Pak, Bu, santai saja, Bu. Di sini saja, saya. Nggak, Bapak, ya. Nah, ini adalah kondisi di dalam pondok Bapak Tobias dan Ibu Maria. Oh, seperti ini, ya, Sobat, ya. Sederhana. Namun cukup rapi sebagai susunannya. Sambil masak, ya, Ibu, ya. Pak, kalau untuk air, bagaimana, Pak, di sini, Pak? Air, air, kita hampir di kantor para wisata. Oh, bisa, ya. Ada bantuan juga air, ya. Jadi kalau untuk, ini karena saya lihat memang sumber air agak jauh, gitu, ya, Pak, ya. Iya, jauh. Agak jauh. Dan paling-paling kita ngedalang air hujan kali, ya, Pak, ya, di sini, ya. Ya, air hujan. Ada-kadang hampir di sering di bawah. Ada-kadang kasih uang pun orang Anda mau bilang, bawalah untuk pasien. Saya beli air galon, satu-satu galon itu salah, Pak, untuk minum. Oh, iya, kalau untuk minum air galon, ya, betul-betul. Galon itu juga cuma satu aja, karena dipikul, terus jadi jatuh, pecah, jatuh, pecah, jadi kita beli lagi, beli lagi, beli lagi, gitu, ya. Ini saya melihat, ini beberapa waktu, saya sering melihat Bapak Tobias dan istri, memang jalan kaki? Iya, iya, betul. Kami nggak punya kendaraan. Nggak punya kendaraan. Berapa tahunan, ya, Pak, kami itu? Oh, sudah, ya, sekitar 10 tahunan, ya. Di rumah ini? Iya. Oh, sudah 10 tahun, ya? Cukup lama, ya, Bu? Iya, cukup lama. Cukup bertahan jualan di situ, Pak. Iya, benar-benar. Jadi kalau mau kemana-mana, kayak ke Pasar Induk, itu jalan kaki? Jalan kaki. Ibu, jalan kaki? Wah, luar biasa, itu jauh sekali, loh. Saya sering bantu di Pasar, semuanya pasti beras. Jadi tadi juga saya dari tempat kejualan ibu itu yang suruh saya. Oke. Dayak juga, tuh. Saya bantu-bantu, jadi saya bilang saya pulang dulu, Bu. Saya mau beli bensin lagi, karena beli kuabi sudah. Oh, iya, besok lagi ya, Bu. Benar-benar, benar. Wah, luar biasa, ya. Kalau Bapak memilih jalan kaki, kenapa, Pak? Jalan kaki itu begini, Bos. Itu yang satunya istilah jaga kesehatan, olahraga. Olahraga, betul. Waktu baru kita jaga, zaman sekarang banyak penyakit. Oh, iya, betul. Iya, penyakitnya, macam-macam. Jadi, macam kita maunya terus naik mobil, lama-lama kita jadi lumpuh. Jadi enak kita jalan kaki, istilah keringat keluar, penyakit keluar. Oh, iya, betul, betul, Pak. Iya, bukan di jalan kaki hari-hari, tidak, Pak. Sekali-sekali naik taksi, ada teman tolong kita. Iya, betul. Naik di motor, motor, antar kita. Oh, iya. Aku memang... Saya dekat aja pasar, jadi saya... Aku memang apa, Bos? Ya, beras lima kilo saya jingung dari kantor. Iya, ya, Bu, ya. Aku mencuat jingung kelapa bulat. Oh, luar biasa. Jingung kelapa bulat. Jadi memang pengalaman dari kampung dulu, ya. Akhirnya bisa terbawa ke sini, gitu. Dan kalau menurut saya itu jauh banget, loh, Bu. Dari sini ke pasar itu... Gak apa-apa. Kita 10 kilo, ya. Ada ya 10 kilo, kali ya. Dengan menjinjing beras, ya. Iya, mungkin. Luar biasa. Di kampung kan kita bisa jujur kopra itu. Iya, kelapa. Kelapa tua, benar. Kami dulu di timur, Bos. Jalan kaki mulai subuh. Jam ayam berkoko 2-3 kali jalan kaki. Karena itu waktu dulu kan belum buka jalan. Iya, ya, benar. Jalan kaki sampai di pasar. Jungung, Bapak, kopra, ubi kayu, juar di pasar. Nah, Bapak, sirupinang, tukar sama jagung. Luar biasa, ya, Pak, ya. Iya, ya. Dan saya ini, aduh, sangat kaget, loh. Iya, iya, iya. Kami nikah sudah lima tahunan aja, tapi lama kami dua kumpul. Oh. Kami nanam padi. Orang suruh nanam di kilau sana, tiga ikut, tinggalkan kondok. Oh, gitu. Ada apa-apa juga siapa yang manen. Iya, betul, betul, betul. Ikut sama orang raya, teman saya. Sampai panen giling, gak, Pak. Beras baru pulang. Nah, ini betul-betul ya. Cerita dari Ibu Maria dan Bapak Tobes ini sangat menginspirasi saya, Sobat. Bagaimana mereka bertahan hidup di tempat ini dan bagaimana mereka dengan keterbatasan ini mereka gak pernah mengeluh juga kepada siapapun. Terutama kepada pemerintahan juga gak pernah mengeluh, ya, Pak, ya. Iya. Dan mereka ini berjuang dengan apa yang mereka punya. Seperti itu. Wah, saya sampai gak bisa ngomong apa-apa ini. Ya, saya sangat mengapini luar biasa sekali, Pak. Saya senang sekali bisa ketemu Bapak Tobias di tempat ini. Dan juga ketemu Ibu di tempat ini, ya. Saya senang sekali. Semoga dengan pertemuan kita ini menjadi silat rahmi buat saya dengan Bapak Tobias. Dan hubungannya tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak. Semoga ini bisa berkelanjutan ke depannya. Sehingga sedikit banyaknya nanti. Semoga harapan kita, doa-doa kita yang terbaik buat Bapak Tobias dan istri ke depan. Semoga ke depan bisa lebih baik daripada hari ini, ya. Semoga ini hari kita berjumpa sama bos. Kita ketemu seperti macam dalam keluarga. Iya, amin, amin, betul, Pak. Jadi saya menganggap... Mungkin apa beda suku lain. Amin, betul. Dayak sama timur, anggap lemacam keluarga saudara. Benar, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah... Saya menganggap Bapak ini sudah bukan siapa-siapa, orang tua saya sudah ini. Rasanya sudah seperti orang tua sendiri, seperti itu, ya. Dan mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana juga senang sekali bisa melihat Bapak di sini, ya. Melihat kondisi Bapak di sini sangat... Ya, sangat membuat saya itu... Mengerti apa arti bersyukur sebenarnya, seperti itu, Pak. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi, dan saya bisa ke sini lagi. Dan semakin banyak orang-orang baik yang nantinya akan berkunjung juga ke sini, mungkin. Akan membantu Bapak dan bisa memberi semangat buat Bapak di tempat ini, ya. Dengan Ibu Maria, ya. Seperti itu, luar biasa. Jadi, teman-teman, terima kasih sudah menemani kegiatan kita hari ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Salam kebaikan. Terima kasih, Pak. Ibu, sehat selalu, ya. Ibu, sehat selalu. Terima kasih banyak, Pak. Bye-bye. Jadi, kita sudah dari tempatnya Bapak Tobias, ya, Sobat, ya. Dan saya sangat terinspirasi dengan beliau bagaimana beliau bertahan dibalik keterbatasan seperti ini. Dan tidak membuat beliau berserta istri serta-merta menyalahkan kondisi maupun menyalahkan pemerintah saat ini. Tapi mereka tetap menjalannya dengan semangat dan dengan sepenuh tenaga mereka yang mereka punya untuk bertahan hidup seperti itu. So, sekali lagi, terima kasih sudah menemani kegiatan hari ini. Terima kasih.